Alhamdulillah ini dipasang tekan dia akan bunyi bro ini akan bunyi nah ini jauh lebih halus bro ama tadi ya ada bunyi namun tidak ngerosok banget ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di channel YouTube Ramadhan Asia sudah lama saya yang mengupload mengupload ya video di YouTube saya di channel saya apa kabar para subscriber para penonton selalu setia di channel saya memang karena kesibukan yang kemarin ini pindah view baru atau penggel baru jauh lebih luas dibandingkan penggel yang kemarin bro Insyaallah kedepannya ini juga belum beres bro ya belum beres penuhnya Insyaallah bahwa ketepannya akan sedikit demi sedikit mengupload video yang berguna bagi kita bersama kali ini kita tangan bit new ya 2019-2020 gitu ya ini plat G kemalang apa pekalungan ini ini service terus kendalanya juga ada apa namanya ya bunyi pas dituntun ya atau roda belakang diputar ini memang umum pada bit atau pada vario atau kelasnya honda bro ya rata-rata begitu bro kalau dimundurin atau dijalankan didorong begitu ini akan bunyi ngerosok bro ya ini kendalanya atau biang keroknya yaitu lacher di pulih belakang bro ini kita lihat bro ya ini udah saya bongkar kalau cuma roto begini diputar nggak begitu ngerosok kalau ini dipasang nah tekan dia akan bunyi bro ini akan bunyi ini lacher pulih belakang bro ya lacher pulih belakang yang geroknya ada kanan ada kiri ini harus melakukan penggantian namun untuk diganti juga enggak bunyi tetap ada bro cuman mendingan bro ya enggak seperti ini udah perbandingannya jelas sekali bro ya kalau kita pasang kulinya bunyinya merosok banget kalau kita lepas dia rata halus ini lahar ini bro harus kita ganti lacher bambu dan lacher apa nih lacher pelor lacher biasa bro ini kanan kiri kemasangannya juga jangan sampai kebalik bro untuk yang lacher bambu ini sil harus berada di luar ini ada silnya bro untuk menahan keluarnya stempad ini bro ini memang udah ditambah sama sil lagi bro ya kalau gak salah ini bro saya masih lagi untuk yang terbaru bro mudah-mudahan sama untuk ini saya beli di toko ini kata itu punya sama semua mudah-mudahan sama bro ya nah untuk penyopotannya ya itu kita copot dulu siri klip di dalam bro siri klip di dalam ini harus dicopot baru kita lepas baru kita lepas laharnya bro satu-satu bro ini kita satu nanti bro ini ada pasien lagi oke kembali di channel youtube ramadhanasyawa lanjut ini untuk nyopotlah keduanya harus dicopot dulu siri klipnya bro ya ada di bagian sebelah kiri bro ini saya gunakan tang lancip yang saya bikin sepi bro dibikin tang sepi bro ini tang lancip saya lancipin ujungnya yang sebelumnya udah saya copot semua bro untuk lawan tulinya bro ya ini kita copot klipnya ini ada di dalam bro kelihatan ya maklum matanya juga udah sliver udah tua bro ya ini bro udah ada di pinggir udah udah kecabut yang penting klipnya itu udah keluar dari sarangnya bro tinggal kita dorong untuk lahar yang ini bro yang lahar sebelah kiri kita dorong nanti dia akan mendorong klipan dan juga mendorong lahar bambu bro kita gunakan apa lantasan besi dulu bro ya atau gak dilanesin gak masalah bro ya kita langsung pakai landasan besi ini aja bro ini tinggal kita ketok ini udah keluar bro ini udah keluar bro ini untuk kit baru ini ada sil tambahan bro ya ini larnya keluar klipnya keluar dan lahar bambu juga keluar dan juga iya bro ini bener ini bener ini bener ini bener ini bener yang baru disama ya bro untuk tipe yang sekarang sama bit atau vario lama juga sama cuman ini ada tambahan sil di apa namanya di narbamunya juga udah ada sil namun ditambah dengan sil baru bro ini untuk pipo sebelumnya enggak ada bro ini tinggal kita pasang bro ya udah kosong kita bersihkan dulu untuk yang pertama yang kita pasang adalah Hai yang ini bro luar biasa namun kita kasih sistem pet dulu bro ya mau pakai stem pet CVT Suzuki ataupun apa aja sama bro ya yang penting khusus untuk CVT kita kasih stem pet dulu ikirnya juga Nah itu kita pasang Ini posisi yang ada Sealnya dia di luar bro ya Yang ada tutupnya di luar Jadi begini Kita ketok Ini harus Ukurannya harus Ketoknya jangan di bagian Tengah bro ya Jangan di bagian tengah ini yang kena ketok Tapi pinggiran ini bro Kalau yang diketok Ini nanti rusak dan akan Kerosok bro Makanya cari bos Atau besi atau semacamnya yang Kemas ukurannya sama Lingkaran ini bro Nanti pas kita ketok Dia kenanya pinggirnya bro Ya Saya cari dulu bro Yang pas bro ya Nah ini bro Kunci busi Yang kayak macam ini bro Tentunya dipengkel ada bro ya Ini pas banget bro Dia akan mengenain pinggirnya Pas banget ukurannya Jadi dia gak kena tengahnya Tapi pinggirnya yang ketok Ini untuk menghindari Tertekannya ini sehingga nanti timbul ngerosok Atau rusak nanti belum malah Ya Terserah mau pakai yang layak gini Atau bos atau besi Yang penting harus plus Nah ini tinggal kita ketok bro Jangan lupa Ini bawah ya Ini ada drat Kita pakai Apa namanya Murnya kita pasang dulu bro Untuk menghindari dratnya rusak bro Kita pasang dulu Harus rata Kasih kain bila perlu Lalu kita ketok Ini kalau bunyinya sudah keras Berarti dia udah mentok Nah itu udah mentok ya Tinggal kita pasang clipnya Masih pakai Utang yang sama bro ya Tinggal kita lurusin pakai ini lagi bro Nanti dia akan masuk sendiri Ketok aja Nah dia udah Ngetrap di rumahnya bro Jalurnya Ini untuk menghindari Lah hari itu geser Baru harus dipastikan Sepinya Terus sir klipnya itu Masuk ke rumahnya Ini udah pasti ya Nah terus tinggal Kita pasang Lahar bambunya bro Jangan lupa Untuk seal ya Ini ada seal Ini bagian di luar Sama seperti lahar ini Tutupnya juga bagian luar ya Tinggal kita ketok saja Merata Sampai jumpa gak atas saya banyak iya kau beli dulu pilih inter saya pasangin kalau nambal bisa jangan lupa silnya bro kita pasang jika perlu ganti baru ya bro ini masih bagus kalau memang perlu ganti ganti bro ini masih lumayan kita pasang lagi masalah baru kita pasang bro ya kita tes dulu bro di tempatnya bro ya pengalaman tetap ada bunyi bro ya tetep ada bunyi monong ini kita kasih stempe dulu dari lupa bro ya tempe dulu untuk yang lar babu kasih stempe dulu sampai mutar penuh bro ya kita tes nah ini jauh lebih halus bro ama tadi bro ya ada bunyi namun tidak ngerosok banget ya tinggal kita pasang bro ya ini kita pasang bro tinggal kita kasih stempe dulu ya nah kasih stempe di bagian pelor nya tiga-tiganya ya kita pasang per dan juga kampas ganda nya kok kita pasang per dan juga kampas gandanya kok kita pasang per dan juga kampas gandanya dok ini untuk kampas gandanya untuk jenis speed terbaru memang gampang sekali haus bro ya tepat sekali tipis ini sebenarnya waktunya ganti cuman kita pasang dulu konfirmasi sama orangnya bro ya bro ya orangnya juga lagi pulang kampung malam juga apa harus malam baru kesini bro yang penting masih bisa dipasang masih bisa ini baru kita kasih tahu untuk ketepannya yang ganti itu kampas ganda dan juga eh apa namanya puli eh puli pembel set bro ya karena memang ini motor sudah 26.000 26.000 ini 26.000 ini harus waktunya penggantian gimana untuk pembel ini udah ada retak-retak bro udah ada retak-retak roller juga sudah mulai sedikit peyang namun ngasih tahu orangnya dulu bro ya Nah ya yang penting masih bisa dipakai dulu bro ya kita pasang dulu ini keluarnya cuman bunyi ngerosok tadi bro ya itu lahar bambu dan lahar biasa ini bro di pulinya udah mati udah mati buru-buru gak lakunya lah gak itu kalian kemudian akhirnya kosong kali saya kali doang Nanggung Johor masih sekarang 2020 yang terlaman Hai beda sepeng doang baru-baru ini yang geluk oleh sekarang ini cepet habis yang geluk ini yang geluk yang ini ada stripping yang geluk apa yang cbsi SS cbsi SS ini bukan cbsi SS yang geluk sih enggak tahu kalau itu mesin masa amal bedanya cepet stripping doang kali kalau beda mesin sama biasa halogen yang kuning itu lebih terang ada yang putih yang kayak gitu cuman ya nggak begitu fokus ada led itu biasa aja yang mana ada itu halogen sama yang biasa yang biasa yang 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 terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari sebelumnya bro dari sebelum diganti ngerosok banget selamat menikmati selamat menikmati terima kasih kepada yang sudah subscribe nonton like dan share semoga video ini bermanfaat saya sempurna kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di video-video berikutnya yang lebih seru salam kuku hirang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati